Saham bank terkembuka di Hong Kong, HSBC dan Standard Chartered drop pada perdagangan Senin karena diduga terlibat dalam skema pencucian uang yang berlangsung hampir selama dua dekade. Saham HSBC jeblok lebih dari 4% dan menjadi titik terendahnya sejak Mei 1995. Sementara saham Standard Chartered turun hampir 4%. Nama kedua bank besar ini termasuk di antara lima bank yang paling sering muncul dalam dokumen Vincent. Sebuah proyek kolaborasi dengan konsorsium jurnalis investigasi internasional yang memeriksa laporan rahasia aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh bank ke Departemen Keuangan Amerika. File tersebut berisi informasi tentang lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat transaksi antara 1999 dan 2017 yang ditandai oleh Departemen Kepatuan Internal Lembaga Keuangan sebagai dalam tanda kutip transaksi mencurigakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.